assalamualaikum selamat datang di channel ibu fadil karena akhir-akhir ini cuaca selalu panas jadi bawaannya pengen makan yang seger-seger makanya pada kesempatan kali ini saya akan membuat rujak cukah sekarang kita mulai aja ya tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya kita mulai dengan menyiapkan bumbunya terlebih dahulu untuk bumbu yang dihaluskan saya memakai 3 buah cabai merah keriting 7 cabai rawit dan satu saset rasi yang telah dibakar bumbu lainnya adalah 125 gram gula pasir 4 sendok makan cuka meja 1 keping kecil gula aren dan 1 sendok makan asam jawa sekarang kita siapkan 800 ml air tambahkan bumbu halusnya gula aren asam jawa dan gula pasir masak hingga mendidih dan semua bumbunya larut jangan lupa tambahkan sedikit garam setelah kompornya dimatikan terakhir kita tambahkan cuka meja sebelumnya saya telah siapkan potongan 3 buah bengkoang ukuran sedang 7 buah kedondong 1 buah mangga ukuran besar disini saya memakai mangga yang udah mengkal 1 buah ketimun setengah buah nanas 1 mangkok kecil irisan kol 1 genggam tauge dan 1 genggam kacang tanah yang telah disangrai dikupas kulitnya dan ditumpuk kasar jika ada boleh tambahkan juga jambu air dan wortel taruh semua buah dan sayuran tadi dalam satu wadah tuangi kuah bumbu yang telah kita masak tadi sebelumnya kita dinginkan terlebih dahulu ya kuahnya disaring bagi yang suka gak disaring juga gak apa-apa setelah semuanya tercampur rata kemudian wadahnya kita tutup kemudian kita simpan dalam lemari es selama kurang lebih satu malam demikian resep sujak cuka dari saya terima kasih buat yang telah menonton semoga bermanfaat dan jangan lupa di klik tombol subscribe-nya aktifkan juga tombol loncengnya nantikan video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati